Hai kofren, perhatikan gambar berikut. Jika panjang OA adalah 5 cm dan panjang AB adalah 3 cm, diminta menentukan luas daerah yang diarsir. Di mana luas daerah yang diarsir merupakan luas dari lingkaran yang besar dikurangin dengan luas lingkaran yang kecil. Maka kita tuliskan bahwa luas yang diarsir adalah luas lingkaran yang besar dikurangin luas lingkaran yang kecil. Di mana jari-jari lingkaran yang besar adalah OB, di mana R yang besarnya adalah OB, yaitu OA ditambah dengan AB, berarti sama dengan 5 ditambah 3, berarti 8 cm. Dan jari-jari yang kecilnya, kita sebut RK di sini, sama dengan berarti OA dan OA adalah 5 cm. Dan luas lingkaran dirumuskan sebagai P dikali dengan R kuadrat. Maka P yang kita gunakan di sini adalah 3,14 karena jari-jari yang diketahui bukan kelipatan 7. Maka luas dari lingkaran yang besar berarti P dikali dengan jari-jari besarnya adalah 8 kuadrat, dikurangin dengan P dikali dengan jari-jari lingkaran kecilnya berarti OA, berarti 5 kuadrat. Maka kita dapatkan di sini berarti P dikali dengan 8 kuadrat, dikurangin 5 kuadrat, di mana 8 kuadrat itu adalah 64, 5 kuadrat adalah 25, 64 dikurangin 25, 39. Maka di sini menjadi P dikali dengan 39, dan P di sini 3,14 dikali 39. berarti di sini sama dengan 122,46 cm persegi. Jika kita lihat dalam pilihan tidak ada yang memenuhi. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.